Hai 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 Apa itu Kampungmu kan banyak ikannya Wih banyak sekali mamai Aku tanya coba Ikan-ikan apa yang gak bisa terbang Ikan yang gak bisa terbang Ikannya benang Ya aku kan nanya ikan Ikan apa yang gak bisa terbang Banyaklah ikan Ikan tongkol Ikan teri Ikan Ikan Gak bisa terbang Ya udah Kan aku nanya kan Ikan apa yang gak bisa terbang Ini Apa kok satu ruang tamu Kembalikan singgah sana Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Seperti ini lah Seperti Pak RT tahu Kalau orang ini sudah datang kemari Berarti ada uang keluar Ada tujuan tertentu kan Iya Pak RT tahu sekali Begini Pak RT Ini kan sementara itu kan lebaran Ah iya betul Lebaran kan ada dua kan Pak RT tahu Betul betul Orang ini bilang cuma satu Gimana lah Pak RT itu Itu pertama itu Itu apapun Ya kan memang satu Aku tanya kok Toba Kalau orang namanya mudik itu di hari Di hari apa? Lebaran Sekarang ada gak orang mudik? Gak ada Berarti bukan lebaran Lebaran Cuman liburnya sikit Makanya orang gak mudik Berarti bukan lebaran Dalam Islam itu Ada dua hari besar Hari lebaran Hari raya Pertama Hari raya Idul Fitri Yang kemarin Yang kedua Hari raya Idul Adha Bentar lagi nih Idul Adha Mana Adha Yang Adha itu lebaran haji Iya nama lain lebaran haji itu idul adha Berarti nama idul adha sama lebaran haji sama Sama Berarti orang yang haji aja yang lebaran Iya nama Pak Salman Ya kan Idul adha lebaran haji Iya Kan sama itu kan Sama Haji untuk orang haji Ya Adha orang yang berkorban Kalau kita gak berkorban dan gak haji Berarti kita tetap lebaran Gini Atau kenapa dibilang lebaran haji Itu penamaan di Indonesia aja itu lebaran haji Ya kenapa di lebaran haji Karena Dilakukan pada bulan haji Orang berhaji pada bulan itu Oh gitu Iya Oh Jadi intinya gini Bukan karena orang berhaji baru bisa lebaran Ini Pak Salman Ini kan ntar lagi mau lebaran Oh iya iya Jadi Kesini Kira-kira Itu Apa namanya tadi Apa Apa perupanya THL THL Oh Lebaran Aku pun setuju kalau gitu Kalau katanya lebaran ya seharusnya ada THL THL ya THL ya Ya penjangan hari lebaran Ini sih Tadi L Ini kok L Itu lebaran Iya Lebaran tuh akhir raya nih Lebaran apa raya Sama aja itu Lebaran Ya udah Kemarin kan udah Kemarin kan udah Ini kan lebaran lagi Oh iya Pak Salman Ini kan lebaran lagi Oh iya Pak Salman Kan setiap lebaran harus ada Gini bisa tumpur Kalian jangan mengada-ngada Itu kalian harus kalian pahami Satu nih Pak Salman ya Apa coba Aku mau nuntut nih Tahun lalu Pak Salman ngajak aku puasa Ya tahun ini juga semua puasa nih Eh Bapak jangan mengada-ngada Pak Yang namanya puasa itu bagian dari rukun agama Islam Waktu ku tanya sama Pak Haji Apa Puasa apa Aku bilang Dia bilang puasa Ramadhan Udah selesai Udah Bulan Ramadhan Bukan bulan haji Selesai Jangan kita tambah-tambah hijau Ini pulih Pak Salman nih Supaya Hemat berhasil Bukan Jangan Bapak berkonspirasi disini Pak Supaya Bapak bisa beli kambing Bapak hemat jatah makanan kami Bukan itu Jadi gini Ini kan Bulan-bulan yang mulia juga Bulan haram Jadi Disini kita Dianjurkan Untuk berpuasa Disunahkan Disunahkan Dan juga disunahkan kita untuk berkorban Disunahkan Disunahkan Gue bilang tadi puasa Wajib gue bilang tadi pula Bukan wajib Jadi Disuruhnya katanya Disuruhnya katanya Dia merasa keberatan Kalau puasa sunah itu gak boleh kita merasa keberatan Ya Memang Memang saya menyuruh Jadi terserah mau puasa pun enggak Cuma saya kasih tau Kita puasa Puasa sunah Puasa sunah Bukan puasa Terserah mau puasa pun enggak Jatah beras disimpannya Gini Kalau Kalau Enggak kita puasa Enggak dapat dosa Kalau kita puasa Enggak apa kan Dapat Pahala kita Jadi puasa aja Oh berarti Jangan-jangan THR yang antumaksud itu pun Pak C Itu pun hukumnya Sunah bagi Pak Salman Kalau itu sunah bagi dia Iya Kalau 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 iya kasih Mbak bayi kita wajib Gini THR untuk lebaran ini Kita tunda Sampai Lebaran selanjutnya Kalau Kalau masih hidup kita PRT Ini aku masih satu nih Pak Aku dulu waktu pas ramadhan diceramain katanya Wah saya itu kan dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari Terbit matahari sampai terbenam Oh iya itu maksudnya Aduh Mama Yoma Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari Betul Tapi Saya ingat loh tahun lalu Pas lebaran Pak Salman Masa kita suruh puasa setengah hari Anak pula puasa setengah hari puasa anak pula Oh itu puasa anak-anak itu men Ya pas lebaran Oh pas lebaran Katanya Jangan makan dulu Oh iya iya itu betul Lebaran ada puasa Nah kalau itu betul Eh eh tunggu dulu Gini gini dia Tunggu dulu Tuh kalian bilang lebaran Terus kalian bilang puasa Setau ku Yang namanya lebaran kita haram puasa Astagfirullah Ya betul kita haram perpuasa Cuman Cuman denger dulu ada penjelasannya Kita itu pas lebaran itu Disunahkan untuk tidak meminum apapun Tidak memakan apapun Sampai kita selesai Sholat Ya kan sama aja gak makan kan Puasa ya kan Ya Dia kan gak full dia setengah hari Ya makannya itu kayak anak-anak Puasa setengah hari gak nyampe Makanya namanya gak puasa Nah tapi itu kan dianjurkan Disunahkan 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 Disunah kok gak makan Disunahkan Beda dengan kalau kita Sholat Idul Fitri Nah kalau itu Disunahkan kita minum sesuatu dulu Sebelum berangkat Sebelumnya kita puasa Ya kan Jadi ini tadi pun sebelumnya kan puasa Kita disuruh Pak Salman Ya Ayo Terus kenapa kita puasa lagi Maksud Jangan mengadah-ngadah Bukan mengadah-ngadah Kalau gak tahu bilang tidak tahu Jangan mengadah-ngadah Masih tahu dulu Pak Salman Bilang aja yang kemarin kita puasa 30 hari Kan panjang itu Iya Puasa 30 hari bisa Aku gini aja Kalau memang itu sunahnya Ada dalilnya udah Nggak usah mencari-cari kenapa-kenapa Kapan datang ini Pak Ustadz Biar kita tanya Adakah Pak Ustadz nanti main-main kesini kah Gak tahu Gak tahu Masalahnya Yang jelas Gini dia Kalau memang Tapi sunah kan Dia sunah kan Boleh Boleh Cuma lebih baik Kan kita sebagai muslim itu kan Sepertinya kita harus mencari amal-amalan Mengikuti Rasulullah Terus sholat lagi kita Kita sholat Ya Tapi kita gak haji Loh Lebaran itu sholat itu gak untuk cuma yang haji aja Untuk semuanya Yang namanya orang muslim Islam itu sholat Berarti kita kayak kemarin Pak Salman Waktu itu Waktu Idul Fitri Rame-rame juga kita ke lapangan Sholatnya sama juga Sholat Sama dua rangkaan Kita ajak juga keluarga kita gitu Kawan-kawan kita semua Ayo sholat kita bilang Ya sholat Di lapangan bukan di laut Di lapangan Sholat Gimana sholat di laut Ya Dia kan bisa Kan ada masjid di laut Masjid di laut gimana? Kau nonton film dong Jangan banyak-banyak Ada single sananya di laut ini Ini kelamaan tinggal di kampung Gak ada laut di kampung Eh, mana ada masjid di laut Kalau masjid di atas laut Masih percaya aku Iya maksud saya Kalau di laut itu Masihnya Di atas laut Di konotasi dia di dalam Suka kali yang di dalam-dalam Di dalam laut dia Jadi Jangan Kita jangan Apa dulu Gimana PRTHR Gak ada nih Gak ada Gak ada THR kita ini Kita tunda THR nya Tengah tenang dulu Pak C Sampai lu barang selanjutnya Itu kita gak bisa sembarangan Oh begitu Iya Itu kasih tau sama kalian semua Karena THR itu sudah ditulis dalam undang-undang negara kita Itu ada apa tidak? Ada PRT Ulang-ulang Apa tadi? THR itu sudah ditulis dalam undang-undang negara kita Sudah diatur Nah Berarti itu sudah menjadi Wajiban Wajiban PRT Ya betul Itu kan Sudah saya bilang tadi Itu tetap saya kasih Cuma saya tunda Oh Kalau ditunda jadi dobo dong Tertulis Dua Jadi satu Saya tunda sampai lebaran Selanjutnya Barat Ternyata lebaran selanjutnya Berarti ada lebaran lagi nanti Gak tahu Tahun depan Tahun depan Tahun depan Tahun depan jadi Pak RT berarti kita masih ada khutbah ada khutbah setelah sholat terus khutbah oke Oh gitu habis khutbah baru potong-potong potong-potong ya ini kawanin nanti kita suruh potong-potong siap ya bumbu-bumbu yang paten nanti nggak apa-apa sih aku sebenarnya semangat untuk sholat itu cuma memang kalau bisa milih khutbahnya itu yang apakah yang mana yang narik gitu gue yang perempuan ya kalau bisa sih harapanku yang kayak gitu perempuan mau baliknya itu sekali yang perempuan dia kan ada Ustadz yang kemarin Pak Haji kan ada Pak Haji pernah dibilang nggak boleh loh nggak boleh enggak boleh enggak pernah 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 lihat khutbah cuman perempuan itulah nggak ada nggak ada nggak boleh perempuan nggak boleh Pak Haji aja Bapaknya Kona apa siapa kalau markona markona ya nggak apa-apa kalau Pak Haji yang memang jadwalnya aku dukung oke kita lanjut ini Pak karena kalau aku dulu di kampung kan lebaran haji ini bisa dibilang nggak ada karena yang kami tahu lebaran haji itu ada lebaran untuk orang haji rupanya bukan gitu maksudnya lebaran yang jatuh pada bulan haji kan begitu kan nah kalau begitu nanti eh bagaimana dengan kami yang di kampung ini enggak ada yang berkurban Pak enggak ada yang ngirim kurban kampung kami gitulah misalnya ini curhatin enggak misalnya aku bilang kan kan masih banyak dari daerah lain kaum muslimin di pelosok-pelosok negeri ini yang di daerah-daerah lain dia yang tidak mendapatkan daging kurban apakah mereka nggak perlu melaksanakan ibadah-ibadah yang kayak gitu tadi sholat pun nggak perlu nggak usah ah puasa pun nggak usah tetap 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 puasa tetap sholat walaupun bisa kampung itu tidak ada yang melaksanakan kurban ini parit ini sebenarnya nih perlahatan hati dari dia di kampung ya jadi itu tapi tapi saya heran juga kampung buang biring ini ya kok satu pun nggak ada yang berkurban ya enggak 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 apa namanya gimana kita kita bilang enggak mampu ya kan iya bisa bilang nggak mampu bisa bilang merasa nggak mampu pun bisa ataupun pula-pula nggak mampu belum paham pun bisa ya seharusnya jadi ini PRT dari omongan dia itu bisa kita ngambil kesimpulan PRT PRT lah kirim kalau itu tahun ini kayaknya kayak gitunya PRT bisa-bisa-bisa mau berapa lembu kita banyak-banyak jangan dikirim kesana kalau dikirim kesana kita nanti nggak makan PRT kan banyak mau dibeli jangan begitu man aku tengok selalu dari tahun ke tahun aku udah berapa kota-kota aku udah jumpai kalau yang namanya kota itu besisasi banyak kali daging itu kebanyakan nanti kita kirim sebagian ke kampung sebelah atau kalau itu masalahnya Pak Salman kita perlu beli kulkas baru jadi untuk nyetok tidak kita kirim mulia sekali hati-hati-hati sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang belum kebahagiaan kalau beli kulkas nanti buang-buang duit lagi berarti intinya yang perlu aku sampaikan ke orang-orang kampung kalaupun tahun ini dan tahun-tahun yang lalu nggak ada yang ngirim kurban ke tempat kita yang penting laksanakan sholat seperti sholat Idul Fitri iya man kok kok gitu pula kan udah dibilang nama yang tadi kan orang yang laksanakan sholat itu ya kan lebaran haji iya barang kurban yang berhati dan berkurban yang dapat lebaran kalau kita enggak haji udah tanya tadi sama dia sholat aja katanya kalau kita udah enggak haji enggak berkurban paling tidak kita sholat bingung aku jadi benar lebarannya untuk siapanya ganti namanya buat dulu minum ini haus pula aku ngomong-ngomong dari tadi aku sampean pula ya kalau nggak ada THR 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 aku sampean pula mermin